What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King. Kali ini gue pengen meng-compare 2 oli samping yang sama-sama baik, sama-sama punya kekurangan, sama-sama punya kelebihan. Tapi siapakah yang menang diantara mereka berdua? Let's check it out. Pertarungan antara Messranya OB melawan Evalupe 2T Pro. Dan di sebelah kiri adalah poin-poin yang akan gue perbandingkan teman-teman. Jadi jangan sampai di skip ya, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari poin pertama teman-teman, yaitu harga. Dan untuk harganya, gue ngambil tolak ukur dari harga di online shop teman-teman. Dimana Messranya 2T OB harganya Rp37.000 per botol dan Evalupe 2T Pro Rp28.000 per botol. Jadi di poin pertama, pemenangnya adalah siapa yang lebih murah, yaitu Evalupe 2T Pro. Dan kita masuk ke poin kedua, yaitu volume. Messranya 2T OB punya volume 1000 mili atau 1 liter, sedangkan Evalupe 2T Pro hanya 700 mili atau 0,7 liter. Dan di sini pemenangnya sudah jelas teman-teman. Messranya 2T OB, menang telak. Masuk ke poin ketiga, yaitu material base. Di sini Messranya OB, materialnya adalah mineral oil dan Evalupe 2T Pro itu sudah sintetik. Dan di sini sudah jelas pemenangnya adalah Evalupe 2T Pro, karena sintetik itu punya sifat yang lebih stabil daripada mineral oil. Masuk ke poin keempat, yaitu sertifikasi. Mesranya OB punya sertifikasi jasuh FB dan Evalupe 2T Pro punya sertifikasi jasuh FC. Di sini, Evalupe 2T Pro menang lagi. Karena secara spesifikasi, jasuh FC itu punya tingkat detergensi yang lebih baik daripada jasuh FB. Lanjut ke poin kelima, yaitu kinematik viscosity 40 derajat, atau kekentalan saat dia belum terkena panas mesin. Messranya OB punya kekentalan di angka 77,26 poin, dan Evalupe 2T Pro punya angka kekentalan 58,5 poin. Di sini, pemenangnya adalah Messranya 2T OB. Lanjut ke poin keempat, yaitu kinematik viscosity 100 derajat, atau kekentalan oli setelah terkena panas mesin. Messranya OB punya kekentalan di angka 9,79, dan Evalupe 2T Pro punya kekentalan di angka 9 poin. Jadi, Messranya OB itu menang tipis. Selanjutnya adalah Flashpoint, atau kemampuan oli samping untuk menahan panas sampai dia menguap. Messranya OB punya angka ketahanan itu sampai 160 derajat, dan Evalupe 2T Pro ada di angka 132 derajat. Jadi, Messranya OB menang dengan selisih yang cukup banyak ya, teman-teman. Delapan, ketersediaan di pasar. Dan di poin ini adalah siapa yang paling banyak dan paling mudah dicari di pasaran. Dan Messranya OB itu tersedia di bengkel dan juga di SPBU. Sedangkan Evalupe 2T Pro memang banyak, tapi dia nggak ada di SPBU. Jadi, di sini Messranya 2T OB itu jangkauannya lebih luas. Masuk ke poin ke sembilan, teman-teman. Yaitu irit, atau konsumsi masing-masing oli samping terhadap pemakaian sehari-hari. Dan di sini memang berasa banget bedanya ya, teman-teman. Karena Messranya O2T OB itu bener-bener irit banget. Karena memang selain volumenya juga lebih banyak, dan juga dia kekentalannya itu lebih tinggi, teman-teman. Jadi, di sini Messranya OB menang lagi. Lanjut ke poin ke sepuluh, yaitu ketebalan asap. Nah, di sini Messranya 2T OB ini bener-bener kalah telak, teman-teman. Karena asapnya itu bener-bener tebal banget. Kalau dibetot gasnya itu kelihatan di belakang itu putih banget. Ya, walaupun si Evalupe sih tebal juga, cuma masih wajar lah. Masih nggak setebal Messranya 2T OB. Jadi, di sini Evalupe adalah pemenangnya. Lanjut ke poin sebelas, yaitu kerak mesin. Di sini memang antara Messranya OB dan Evalupe 2T Pro itu sama-sama tebal ya. Tapi, gue kok ngerasa memang Messranya tuh lebih tebal sedikit, walaupun Evalupe tuh juga tebal. Cuma, Messranya 2T OB tuh lebih tebal, teman-teman. Masuk ke poin terakhir, yaitu performa oli samping. Dan kita masuk ke poin terakhir, yaitu performa mesin. Di sini penilaian bener-bener gue nilai pribadi, menurut gue pribadi. Dan hasil observasi gue pribadi, apa yang gue rasakan. Dan kalau dari kalian ada yang punya pendapat berbeda, nggak masalah. Kita sharing aja di kolom komentar ya. Tapi, di pertandingan kali ini, gue menangkan Messranya 2T OB. Karena memang yang gue rasakan itu, Messranya lebih tahan panas. Memang Evalupe 2T Pro itu stabil. Cuma, dia untuk ngedapetin top speed tuh agak berat, teman-teman. Dan Messranya 2T OB itu gampang banget gue untuk mencapai top speed. Jadi, pemenangnya adalah Messranya 2T OB. Dan di pertandingan kali ini, pemenangnya lagi-lagi adalah Messranya OB. Setelah dia kemarin mengalahkan saudaranya sendiri, yaitu Messranya Super. Sekarang dia mengalahkan Evalupe 2T Pro. Berarti, Messranya jadi juara bertahan sampai video ini di-upload ya, teman-teman. Nah, mungkin bagi kalian, kalau ada yang punya pendapat berbeda, atau yang pengen koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi kayak biasanya, teman-teman. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.